Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke di video tutorial kali ini kita memperbaiki sebuah kulkas satu pintu tidak dingin ya atau bisa disebut dengan kulkasnya enggak dingin tapi lampunya menyala ya kemudian ada juga yang bertanya Bang udah ganti relay ataupun overload itu kenapa kulkasnya masih enggak dingin eh pasti kalian bingung ya ini kulkasnya enggak dingin terus apanya yang rusak nah disini kalian harus tahu dulu langkah-langkahnya teman-teman ya jadi jangan sampai kalian ganti overload ganti relaynya Nah itu enggak bagus juga teman-teman ya karena kita harus tahu dulu kerusakannya apa baru nanti kita akan ganti nah sebelum lanjut saya mengucapkan terima kasih untuk eh teman-teman teman-teman semua yang udah ngasih super tank di video saya teman-teman ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya mungkin saya balasnya ya hanya ilmu yang saya berikan di video ini teman-teman ya Oke kita lanjut lagi teman-teman ya masalah kulkasnya yang nggak dingin Oke yang pertama pastikan di bagian mesin kompresor ini hidup atau tidak teman-teman ya Nah kalau misalkan nggak hidup biasanya kalian bisa pegang deh di bagian mesin kompresornya kalau misalkan mesin kompresor ini enggak ada getaran enggak panas ataupun enggak ada eh apa yang enggak ada indikasi hidup temen-temen ya biasanya kalau mesin kompresor ini hidup ya biasanya itu getar ya getar Nah tapi disini ketika kita hidupkan itu enggak getar sama sekali ya dan di bagian mesin kompresor juga enggak ada panas-panasnya nah kalian jangan fokus ke overload ataupun ke rilinya terlebih dahulu temen-temen ya Jadi kalian coba cek di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya teman-teman nah disini untuk termostat ataupun pengaturan suhu Nah untuk termostat ataupun pengaturan suhu itu letaknya berbeda-beda teman-teman ya kadang ada di samping evaporator ada juga di bagian tengah sini nih teman-teman ya Nah kalian bisa cek dulu nih di bagian termostat ataupun pengaturan suhu caranya seperti ini teman-teman jadi kalian bisa buka untuk termostat ataupun pengaturan suhu Nah disini karena disini ada apa namanya ada baut ya di samping sini kita coba buka nah biasanya kalau termostat ataupun pengaturan pengaturan suhu ini rusak maka dia nggak bisa memerintahkan mesin kompresor untuk hidup teman-teman ya ketika termostat ataupun pengaturan suhu ini rusak nah caranya seperti apa kita nggak usah ganti dulu ya kita pastikan dulu bahwa termostat ataupun pengaturan suhu ini rusak atau enggak nah caranya seperti ini kita lepas saja soketan nah kayak gini kita lepas saja kemudian ketika sudah kita lepas seperti ini kita coba jemper aja jadi kabel ini dijadikan satu ya kemudian nanti kita nyalakan temen-temen ya Nah disini saya akan coba apa namanya kita coba jemper terlebih dahulu ya dan kemudian ini kita langsung nyalakan nanti temen-temen ya Oke jadi disini untuk kabel termostat ataupun pengaturan suhu disini saya jemper seperti ini temen-temen ya jadi nggak saya potong ini bekas potongan kalau nggak salah temen-temen ya Nah disini saya coba jemper terlebih dahulu nih Oke setelah itu kita coba nyalakan untuk mesin kompresornya temen-temen ya Oke sebelum kita nyalakan kita pasang tang amper terlebih dahulu ya Nah kita pasang tang amper seperti ini Oke sudah nyala Oke sekarang kita coba nyalakan Oke disini mesin kompresor sudah nyala temen-temen ya tanpa kita mengganti overload ataupun di bagian relainya jadi cara menganalisa atau cara memperbaiki kulkas itu seperti itu temen-temen beda lagi ya beda lagi dengan mesin kompresornya hidup kemudian kenapa kulkas saya nggak dingin temen-temen ya Nah ketika mesin kompresor ini sudah hidup itu kalian nggak perlu lagi ganti yang namanya relay ataupun overload temen-temen ya karena kenapa karena mesin kompresor ini sudah hidup jadi nggak perlu lagi ganti overload ataupun relaynya Nah yang perlu dicek itu di bagian freonnya temen-temen ya jadi freonnya itu masih ada atau sudah habis temen-temen ya biasanya kalau mesin kompresor ini nyala itu bisa ditandai dengan adanya suara gemricik di bagian evaporator ataupun ada suara seperti desis ya di bagian evaporator Nah tapi kenapa itu masih nggak dingin kalian bisa cek di bagian bodi kulkas ya bodi kulkas biasanya kalau nggak panas ya kalau nggak panas itu berarti besar kemungkinan freonnya habis ya freon habis ini bisa disebabkan karena ada kebocoran karena juga ada oli kompresor sudah mulai naik sehingga zat pendingin itu udah hilang temen-temen ya kemudian eh jika friend udah habis seperti itu kalian bisa langsung cek dulu temen-temen ya jadi jangan langsung isi freon jadi kalian cek dulu kebocoran ya kebocorannya cek dulu kemudian lanjut ke pengisian freonnya jadi caranya seperti itu temen-temen ya untuk menganalisa atau cara memperbaiki kulkas yang tidak dingin jadi jangan kalian buru-buru kulkasnya nggak dingin kemudian kalian ganti overload ataupun relaynya itu salah temen-temen tapi kebanyakan eh temen-temen semua langsung ganti overload padahal disini mesin kompresornya itu hidup temen-temen ya jadi nggak ada hubungannya temen-temen nah karena disini video ini kerusakannya di bagian termostat ataupun pengaturan suhu yang sudah kita jemper tadi maka kalian harus ganti termostat ataupun pengaturan suhu jadi jangan sampai kalian ganti overload dan relaynya kalau kalian ganti overload dan relaynya ya percuma nggak bakalan hidup karena termostat itu itu nggak nggak nyambung temen-temen jadi seperti itu oke bisa difahami temen-temen ya oke mungkin itu aja temen-temen ya untuk video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh